Intro Guys kalian tau bahwa saya itu agamanya Kristen Protestan Tapi adakah tidak yang sama seperti saya untuk teman-teman yang beragama Kristen Saya punya rumah persebelahan dengan masjid Jadi selama 25 tahun saya hidup Setiap pagi itu saya dibangunkan oleh Seorang pria beragama Kristen Protestan tinggal dekat masjid selama 25 tahun virali media sosial Kisah viralnya itu dibagikan langsung oleh pemilik akun TikTok Unggahan Yano ini makin viral bersama dengan ramainya surat edaran Menteri Agama Yang mengatur pengarah suara masjid dan mushola Saya punya rumah bersebelahan dengan masjid Jadi selama 25 tahun saya hidup setiap pagi saya dibangunkan oleh sholat subuh Ujar Yano pada hari Sabtu 26 Februari 2022 Bagi Yano tinggal berdekatan dengan masjid tampaknya tidak terlalu mengganggu baginya Ia memaklumi dan mengenali ibadah tetangganya yang beragama Islam Ia hafal dengan waktu sholat dan suara azan yang menggunakan pengaras suara toa itu Jadi setiap umat muslim sholat subuh Zuhur, asar, maghrib, isa Itu kan masjidnya bunyi terus Otomatis yang berkumandang itu Masuk ke telinga Tersimpan ke kepala Ujar Yano dalam videonya Saking seringnya mendengar azan Ia juga hafal dan bisa mengumandangkan lapas azan Misalnya ia melapalkan Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Saya sampai hafal dari awal sampai akhir Karena rumah saya dekat masjid Salam Toleransi Ujar pria yang tinggal di War Mere Kaki Gunung Arpa Nogwari, Papua Kaki Gunung Arpa